Yang kedua, kami ketika saya menulis bahwa tiga fitnah bodoh terhadap kaum lompat pagar dan sebagainya, saya tidak sedang menghina orangnya. Yang saya sedang kritisi adalah cara pikirnya yang saya sebut bodoh. Menyebut cara pikir yang bodoh adalah hal yang saksa saja karena yang saya sedang kritisi adalah cara pikirnya dan bukan orangnya. Jadi saya berharap Anda tidak baperan, kaum lompat pagar tidak usah baperan karena Anda pun sendiri suka ganggu-ganggu kami, tidak usah baperan kalau saya mengatakan bodoh cara pikir kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Muslim Reaction. Alhamdulillah sebelumnya saya ucapkan buat sahabatku Muslim semua yang masih setia mendukung channel ini. Saya doakan sahabatku Muslim semua sehat selalu banyak rezeki dan juga dipermudahkan dalam segala urusan. Amin amin ya robbal alamin. Nah sahabatku Muslim semua, kali ini kita akan menyaksikan video ini ada dari Andre Tunggal. Jadi dia ini sangat-sangat kepanasan ya sepertinya terhadap mu'alafnya Jesslin dan berbagai statement-statement dari mu'alaf Jesslin. Bahkan dia ini sampai mengatakan bahwa kalian itu bodoh, cara berpikir kalian itu bodoh. Wah ini sungguh-sungguh sangat kepanasan ya. Nah lalu bagaimana video selengkapnya tanpa berlama-lama langsung saja kita simak videonya. Dan kali ini saya akan membahas tentang tiga fitnah bodoh terhadap ajaran Kristen. Yang bisa jadi adalah hasil dari kegagal pahaman seorang mu'alaf Jesslin yang aktif di gereja. Tetapi kemudian dia malah gagal paham terhadap ajaran-ajaran Kristen. Nah jadi mu'alaf Jesslin ini dianggap gagal paham dengan ajaran-ajaran Kristen ya? Kita akan saksikan sama-sama apa yang menjadi statement Jesslin Tealestari yang telah berpindah agama menjadi seorang Muslim dan kemudian mengatakan atau memaparkan kesalahan pikir dia tentang ajaran Kristen. Mari kita saksikan sama-sama. Jadi my logic akhirnya mengisah bahwa perlakuan jahat itu lebih bagus. Sampai ke bagian situ. Sampai ke situ. Karena kita kan ditebus oleh Yesus. Berarti boleh apa saja? Boleh apa saja dong. Yang penting minggu di gereja. Yang penting bayar perpuluhan. Dan persembahan. Haleluya gitu? Haleluya. Amin. Dunas kan? Gue nampol banget. Apa ini ditebus? Eh dosa. Dosa kan? Berarti kok dosa gue ditebus kok gak pernah nebus lagi dong? Belum nebus lagi. Saya semakin mengiakan dosa it's fine. Ada yang nebus kok. Kok takut? Saya muak karena setiap kelasnya ke gereja yang diajarkan itu teori kemakmuran. Ayat dibacakan kalau di gereja itu hanya dipenggal. Misalnya kayak satu ayat dan satu pasal. Dipenggal satu pasal itu kan. Habis itu dipenggal lagi ayat yang lain. Saya tahu itu ada cara saat kita mau ngeles. Saat kita ingin memperbuat sebuah argument. Seperti itu kan jadi ya kalian memasakkan teori kemakmuran. Kalian seorang mesti makmur, makmur, makmur. Dan apa hubungan dengan Tuhan? Apa hubungan teori kemakmuran dengan Tuhan? Akhir-akhirnya masuk ke daerah persepuluhan. Perpuluhan. Ya, perpuluhan itu. Kamu sudah mengangkat sebuah anggur. Yang kamu percaya itu adalah darah Yesus. Di saat kamu percaya itu darah Yesus saja, itu pertanyaan besarnya, ini bukan darah Yesus. Dan kenapa kita harus jadinya meminum darah Yesus untuk melakukan? Itu kan esaya untuk menebus dosa. Sedangkan itu untuk penebusan. Penebusan dosanya kita dan juga melindungi kita. Dengan kita ada minum darah Yesus, setelah kita terhindari setan-setan lah. Basenya itu seperti itu kan. Rasanya gue datang ke sini, gue juga buat banyak dosa. Gue tinggal duduk, terus habis-habis penebusan kan? Dan inilah saat yang bagi kita untuk memberikan sebuah jawaban bagaimana menjelaskan tentang ajaran Kristen yang sesungguhnya tidak seperti yang Yesus katakan. Oleh karena itu, teman-teman, kita akan iris tipis-tipis sesudah yang berikut ini. Wah, katanya mau diiris tipis-tipis. Hahaha. Iya, 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 iya. A few minutes later. Iya, disinilah saya akan tunjukkan bahwa mereka akan mentertawakan cara pikiran mereka sendiri atau kebodohan cara berpikir mereka sendiri, ya. What? Ya. Nah, karena itu, teman-teman, di awal saya akan melakukan sebuah disclaimer terlebih dahulu. Dan tentu saja ini adalah jawab kita untuk menjawab framing Malaf Jesselin terhadap ajaran Kristen. Dan berikutnya, kita akan sedikit membahas tentang masalah Baptis tujuh kali, ya. Saya lihat Baptis tujuh kali ini membuat atau membagongkan begitu banyak orang dan... Nah, jadi katanya Baptis tujuh kali itu membagongkan banyak orang. Hahaha. Hahaha. Iya, 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 iya. Jadi itu Baptisnya di tujuh gereja, ya. Bukan di satu gereja. Disini kita akan kemudian menyimak sedikit dan kita akan mengukur seberapa Jesselin ini sebenarnya mengerti ajaran Kristen, ya. Lalu kemudian kita membahas tiga ajaran yang gagal paham atau gagal dimengerti. Dan kemudian jadi fitnah terhadap ajaran Kristen. Yang pertama, kita membahas apakah karena sudah ditebus lalu bebas berbuat dosa. Ya, memang tidak juga bebas berbuat dosa. Karena kalau kita hidup di suatu negara, ini pasti ada hukum-hukum tertentu, ya. Jadi jika mereka berbuat kejahatan, itu akan dipenjara, contohnya. Pastikan mereka takut untuk berbuat dosa, untuk berbuat kejahatan. Nah, tapi bayangkan kalau suatu negara itu tidak ada hukum. Nah, lalu siapa yang akan ditakuti? Jadi kemungkinan mereka akan bebas berbuat dosa. Lalu yang kedua, kita akan bahas apakah pendeta dan gereja selalu meminta perpuluhan. Yang ketiga, kita akan membahas apakah perjamanan kudus itu menjadi berhala Kristen. Jadi, sekali lagi saya tidak akan pernah berhenti dan lelah untuk mengatakan bahwa ini adalah sebuah hak jawab kami sebagai orang Kristen terhadap berbagai tuduhan atau fitnah yang dilakukan oleh kaum lompat pagar dan kroni-kroninya. Wah, jadi kita ini umat Islam ini dianggap sebagai kaum lompat pagar oleh mereka. Dan bahasanya ini sungguh agak kasar, ya. Karena dia mengatakan kroni-kroninya. Wah, 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 wah. Kenapa saya katakan kaum lompat pagar? Karena mereka ini adalah orang-orang yang suka sekali membahas berdakwah tetapi dengan cara membahas kekristenan. Dan oleh karena itulah, terhadap orang-orang yang demikian, saya sebut sebagai kaum lompat pagar. Karena Anda-Anda ini seharusnya berdakwah. Jika Anda adalah seorang Muslim, dakwahkanlah Islam tanpa membahas agama lain. Wah, jadi Andri Tunggal ini mengatakan kita Muslim ketika berdakwah tidak boleh membahas agama orang lain. Akan tetapi agama dia, agama Kristen, ini sering juga membahas agama Islam. Bahkan ketika di gereja-gereja, ya. Ini agama Islam ini dibahas. Bahkan acaraan Islam ini dipleset-plesetkan, disalah artikan. Jadi mungkin biar mereka ini tidak suka dengan Islam. Nah, jadi kalau seperti itu, memang Muslim tidak boleh membahas agama Kristen, meluruskan mereka-mereka yang mencomot-comot ayat Al-Quran. Bahkan dipleset-plesetkan. Nah, dan juga bagi para mu'alaf-mu'alaf, ketika mereka ini membahas kekristenan, itu wajar ya. Karena mereka ini berasal dari Kristen. Jadi mereka menceritakan kenapa mereka ini bisa pindah agama. Contohnya, karena ada ayat-ayat Bible yang kontradiksi. Dan juga ada ajaran-ajaran yang menyimpang mungkin ya. Dan hal lain yang mungkin tidak sesuai dengan hati nurani mereka. Jadi wajar jika mereka ini membahas tentang kekristenan, agamanya yang terdahulu. Tetapi kami ketika Anda mengganggu ajaran agama kami, maka kami punya hak jawab. Dan jangan kepanasan, jangan kejang-kejang, jangan kelojotan di pojokan, kalau kami menjawab segala tuduhan miring Anda tentang kekristenan. Itu yang pertama. Ini hak kami sebagai orang Kristen, yang karena Anda sudah singgung-singgung ajaran agama kami secara tidak bertanggung jawab. Yang kedua, kami ketika saya menulis bahwa tiga fitnah bodoh terhadap ya kaum lompat pagar dan sebagainya, saya tidak sedang menghina orangnya. Nah, katanya dia ini tidak sedang menghina orangnya. Tapi, yang saya sedang kritisi adalah cara pikirnya yang saya sebut bodoh. Menyebut cara pikir yang bodoh adalah hal yang saksa saja, karena yang saya sedang kritisi adalah cara pikirnya, dan bukan orangnya. Jadi orangnya dan pikirannya, ini tidak ada bedanya ya? Jadi ya sama saja dia ini dengan menyerang orangnya dengan mengatakan bodoh. Jadi, saya berharap Anda tidak baperan, kaum lompat pagar tidak usah baperan, karena Anda pun sendiri suka ganggu-ganggu kami, tidak usah baperan, kalau saya mengatakan bodoh cara pikir kalian. Lalu berikutnya, kita akan segera membahas tentang bagaimana baptis tujuh kali, Kristen macam apa ini yang dialami oleh seorang mu'alaf Jesslyn. Saya pikir ini adalah satu hal yang perlu untuk dibahas, karena berhubung, begitu banyak sekali teman-teman yang sudah komentar tentang, baptis tujuh kali, baptis tujuh kali, dan ini sangat mengganggu orang-orang Kristen. Mari kita saksikan bagaimana Jesslyn mengaku baptis tujuh kali. Di baptis tujuh kali? Benar tujuh atau sembilan? Oh sorry, suaranya kegedean ya, saya kecilin sedikit, kita lanjutkan. Di baptis tujuh kali? Benar tujuh atau sembilan? Tujuh. Tujuh kali? Tujuh kali. Kenapa itu? Ada apa itu? Nah, ini untuk dasar-dasar fondasinya ya, kok bisa ada orang di baptis berkali-kali? Ini karena posisinya, saya bukan masuk sebagai orang awam, saya masuk sebagai part dari penyembah, penyembah tertinggi. Penyembah, penyembah tertinggi. Karena di gereja itu, hal yang paling kusuk, hal yang paling penting adalah proses keseluruhan proses ibadah tersebut. Nah, yang dimember-memember itu, semuanya itu harus sudah dikuduskan istilahnya. Kenapa? Saya harus dibaptis sampai tujuh kali, karena saya yang memegang setengah dari alur penyembahan, dan setengah dari ibadah. Kalian bisa mengerti khutbah atau tidak, kalian bisa, hati kita akan bisa terbuka untuk bisa mendengarkan khutbah dengan baik, adalah jika penyembahannya itu benar dan tepat. Nah, itulah kenapa saat saya berpindah gereja, dan di situ saya memegang posisi pianis utama, saya harus dibaptis ulang. Itu kenapa saya bisa dibaptis sampai tujuh kali, dan punya tujuh nama baptis yang berbeda. Seingat saya, nama saya itu ada Esther, satu itu Esmeralda, satu yang lagi Elianus atau sesuatu, saya lupa, yang ketiga saya lupa. Berarti yang komentar seperti itu, mainnya kurang jauh ya? Ya, komentar seperti itu, itu awam. Nah, itu penjelasan dari mu'alaf Jesslyn, kenapa dia ini sampai dibaptis tujuh kali. Jadi, ini dibaptis di tujuh gereja yang berbeda ya. Dan dia ini datang bukan sebagai jemaat, atau orang-orang yang awam. Jadi, ketika ada orang-orang yang tidak paham, ketika orang-orang yang penting itu berpindah gereja, dan harus dibaptis, jadi memang ya mungkin mereka ini orang-orang yang kurang belajar, kurang mendalami agamanya sendiri, bahkan mereka ini bisa juga disebut sebagai orang-orang awam. Kita disebut awam bro sama Jesslyn, si penyembah yang tertinggi. Anyway, tadi beberapa teman-teman udah langsung. Anyway, tadi beberapa teman-teman udah langsung. Apa, sudah ada beberapa yang sudah komen ya. Penyembah tertinggi setinggi apa? Mu'alaf Jesslyn ini mengaku sudah dibaptis tujuh kali, karena dia adalah bagian penyembahan tertinggi katanya ya. Jadi Jesslyn ini percaya bahwa dia harus dibaptis, kalau teman-teman mendengar apa yang dia baru sebutkan, dia percaya bahwa dia harus dibaptis ulang setiap kali pindah gereja dan pindah pelayanan. Kenapa? Karena kalau lengkapnya itu adalah dia mengatakan, oh dia ini, apa, tiap gereja punya ajaran beda, jadi dia mesti baptis jadi segel gitu loh. Jadi kira-kira begitu. Esmeralda sih, the best sih Esmeralda ya. Jadi disebut baptisan itu adalah hal yang dia harus lakukan ketika dia pindah gereja, pindah pelayanan. Nah, jadi begini. Di dalam kekristenan, buat Anda-Anda yang mungkin bias tentang baptisan itu, kami orang Kristen jelasin nih. Di dalam kekristenan, baptisan itu adalah ritual atau sakramen lahir baru. Lahir baru itu adalah satu momen di mana seseorang itu bertobat dan melakukan pengakuan iman untuk menjadi seorang pengikut Tuhan Yesus dalam tradisi gereja. Jadi, baptisan itu adalah ritual yang tidak dilakukan berulang-ulang seperti yang dikatakan oleh Jesslyn ini. Jadi kalau Anda ini adalah fanboy-nya kaum lompat pagar, yang suka lompat-lompat itu, yang suka kemana-mana, suka lompat-lompat, yang nggak pernah fokus, yang kerjanya cuma kopi pasta itu, Anda itu perlu kami kasih tahu bahwa baptisan itu tidak berulang-ulang seperti kata Jesslyn. Baptisan itu tidak dilakukan untuk sebagai, karena pindah baptis, pindah baptis, pindah baptis. Itu bagi kami itu aneh. Yang saya cuma bingung aja ketika si Ipung Atria mengatakan buat yang mempertanyakan baptis tujuh kali, mainnya kurang jauh. Berarti yang komentar seperti itu, mainnya kurang jauh ya? Ya, komentar sebenarnya itu, itu awam. Katolik itu kan kita ada perjemahan kudus setiap minggunya, sedangkan Kristen pada biasanya ada yang tidak. Ada yang tidak. Ada juga yang perjemahan kudusnya itu satu bulan dua kali. Nah, jika sudah ada perbedaan liturgi seperti itu, itu wajib pembaptisan ulang. Bukankah Anda sudah melihat keanehan teologi dari Jesslyn? Kalau ada perbedaan liturgi katanya, tadi dia memberikan sebuah contoh antara Katolik dengan Protestan. Katolik disebutkan, oh itu ada perjamuan terus setiap minggu. Kalau Protestan kata dia, kalau nggak salah sebulan dua kali, atau dua minggu sekali, whatsoever. Kalau udah beda intensitas, frekuensi perjamuannya, itu mesti baptis ulang. Jess, come on. Come on, Jess. Udahlah, Jess. Maksudnya, dengan cara begini, kamu itu sedang melucu, Jess. Kamu melucu, ya. Teman kita sebatu mau mengatakan, jadi pianis baptis, pegang gitar baptis, pegang trompot baptis. Bayangkan kalau dalam gereja, berapa alat musik, berapa kali baptis dia. Aduh, Esmeralda. Aduh, kami itu santai dan lucu aja, lihatnya gitu ya. Ketika Jess ini mengatakan, mereka yang heran, saya baptis tujuh kali itu orang awam. Mereka yang heran, saya baptis tujuh kali itu orang awam. Trogm. 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 Terima kasih.